Mahasiswa si muka ketawa jilid 12. Tak terkatakan girangnya perempuan tua TSD bagaikan mendapat rejeki nomplok. Bahwa nyawanya tidak lenyap bahkan mendapatkan apa yang diidamkannya siang malam selama ini serasa bagaikan mimpi bagi dirinya. Terima kasih tai hiap, terima kasih tai hiap, berulang dia kowitau menyembah ke tanah ke arah si mahasiswa melenyap. Sementara itu Tokliong Kongcu telah meninggalkan tempat kejadian cukup jauh. Dengan ginkangnya yang tiada taranya tubuhnya berkelebatan di antara keremangan sinar senja. Tak lama hari pun jadi gelap dan Seng Dewi Purnama menampakkan wajahnya yang masih membulat walaupun telah agak penjol. Sewaktu ia habis menerobosi hutan petegalan TSB hari benar telah jatuh malam. Untuk ibupnya ia mendapatkan dirinya di daerah yang tak begitu dikenalnya. Siau Bian Sia Seng hentikan langkahnya dan menghitung. Kejutnya jadi kenyataan karena tak salah lagi ia telah melewati daerah yang dijanjikan buat berkumpul dengan si pemuda Kunliong. Untuk kembali ia harus memutar jalan dan melintas lagi beberapa tempat yang cukup jauh serta memakan waktu. Malam pun betul jatuh ketika ia bisa mencapai jalan yang benar dan mulai melaluinya. Alam sekelilingnya seakan tenggelam datang pelukan malam yang makin larut. Namun putri malam yang makin meninggi juga menyenarkan cahayanya yang gilang-gemilang ke jagad semesta ini. Hanya keadaan di situ tetap sunyi senyap seakan tak berpenghuni atau turut tertidur lelap bersama dengan para penghuni maya pada. Sesekali saja terdengar suara cengkerik dan orang memecah kesunyian sekitarnya. Baru sewaktu si mahasiswa berhasil melintas padang terakhir dan berniat memblok ke jalanan yang menuju ke tempat yang dijanjikan ia berhasil menemukan seseorang sebagai penghuni makhluk bumi ini. Matanya tertumbuk pada seorang yang agaknya sedang berjaga dan mencari sesuatu karena sebentar ia tinggak, tingguk. Setelah diperhatikan hatinya jadi girang dan lega karena ternyata orang itu adalah si pemuda Han Kun Liong yang rupanya memang sedang menantikan kedatangannya. Timbulah niat jahil di hati si mahasiswa untuk mencoba menjajal kepandaian pemuda tersebut. Siobian siaseng memungut beberapa batu kerikil dan secara berturut menyambitkan pada si pemuda si Han. Tak malu Kun Liong selama ini mendapat gemblengan yang berharga dari pengalaman dan berkat petunjuknya karena ia segera mengetahui adanya serangan gelap ketika telinganya yang peka mendengar suara serah halus menuju ke arahnya. Sigap sekali ia cabut pedang di bebokongnya dan menyampok jatuh kedua batu yang datang terdahulu akan kemudian tangannya menyambuti batu berikutnya setelah mengetahui senjata rahasia itu hanya batu kerikil saja. Kun Liong mencoba menduga musuh gelap yang akan menyerangnya, bahkan ia sudah mengetahui dari mana arahnya orang ini. Baru saja ia berpikir siapakah gerangan kirah yang jadi lawannya tiba dari tempat gelap sebuah bayangan putih berkelebat yang langsung menubruknya. Sebelum ia sempat mengetahui si penyerang ketika pedangnya terangkat guna menangkis serta mengadakan garis pembelaan, orang itu sudah melejit ke belakang tubuhnya dan lagi menyerang menghajar ke arah bebokongnya. Tak mau kalah gesit Kun Liong putar tubuhnya dan membabat, tapi kembali ternyata hanya mengenai tempat kosong karena orang itu telah geser tubuhnya ke sampingnya dan menyerang. Hanya untuk mengalahkan pemuda si Han ini juga tak mudah, dengan cepat ia rubah kedudukannya serta balas menyerang. Sewaktu mengetahui lawan cuma menyerang dengan menggunakan pukulan tangan kosong malah ia segera menyimpan pedangnya dan melayani pula dengan tangan kosong yang tak kalah hebatnya. Pedang yang digunakan Kun Liong hanyalah pedang biasa. Ketika ia mengembalikan Cheng Liong kiam kepada Kun Lun Kui Ye Hiap, Kun Liong tak mempunyai senjata apalagi. Dalam perjalanan berdasarkan pengalaman ia mengetahui dalam keadaannya sekarang membekal senjata akan terlebih banyak fakdahnya daripada tangan kosong saja. Maka ketika ia singgah di kota berikutnya ia memesan sebuah senjata tajam kepada pandai besi, meski bukan pusaka pedang itu sangat tajam dibandingkan dengan senjata biasa lainnya karena sengaja dibuat dari baja pilihan. Pedang adalah senjata kepandaian dan kebanggaan si pemuda, tak heran ia bisa menggunakan leluasa di sembarang keadaan di setiap saat. Hingga ketika ia melakukan perlawanan terhadap si pembokong serangannya adalah sangat berbahaya yang kemungkinan sukar di elak kalau musuh bukan berkepandaian sembarangan. Kini dengan mantap ia melayani penyerangan demi penyerangan. Memakai tangan kosong pula. Tapi ternyata lawan itu dapat bergerak lebih lincah melebih kecepatannya. Ini pula yang membuat heran karena selama bertempur ia tak sempat memperhatikan siapa penyerangnya, lebih untuk melihat roman mukanya, yang dilihat hanya kelebatan sinar putih kesana kemari dalam kegelapan malam. Namun yang lebih mencengangkan adalah lawan seakan tak bermaksud menurunkan tangan jahat melainkan sedang menjajal kepandainya. Timbulah kecurigaan di hati si pemuda yang diteruskan dengan tekat membuka kedok siapa si penyerang. Suatu kali sengaja ia berlaku ayal dan benar saja sebagai seorang ahli lawan itu mengetahui kesalahannya dari gerakan yang lambat itu. Mendadak orang itu menyerang dengan gesit dan tangannya secara deras meluncur untuk mencangkrem ke arah dadanya. Dalam keadaan yang sedetik itu tiba pula Kun Leong mengangkat tangannya ke atas untuk balas mematahkan tangan yang datang itu dengan gerakan yang luar biasa dan mentakjubkan. Karena inilah tipu Kiai Hwee Syaotian atau mengangkat ebor membakar langit. Bagus, segera terdengar suatu seruan yang diiringi kemudian dengan tertawa bergelak. Syao Bian Sya Seng hentikan serangannya dan berdiri di pinggiran sambil acungkan jempolnya. Kun Leong maju untuk memberi hormat pada susok yang jenaka ini. Jika orang lain yang diserang sembilan dari sepuluh bagian seranganmu itu pasti mendatangkan hasil. Maka jangan perlu sungkan pula bila engkau menghadapi lawan nanti, Tok Leong Kong Chu goyangkan tangannya, kalau engkau yang selalu menkasehan, engkau sendiri yang akan mengalami kerugian jadinya. Kemudian si mahasiswa mengajak pemuda itu menuju ke rumah penginapan yang dipesan Kun Leong. Sambil jalan Tok Leong Kong Chu ceritakan pengalaman yang barusan dialami. Dengan penuh perhatian Kun Leong mendengarkan, dalam hatinya jadi tambah berdebar serta tegang karena kaum Hek Mo Pei agaknya teiah mementangkan sayap sampai keseberang lautan. Pengaruh ini tak kecil yang akan merupakan titik tolak penentuan dalam pertemuan di Siong San nanti. Tanpa terasa malam tambah larut sewaktu mereka omong tersebut. Ketika sampai di tempat penginapan bertepatan cerita si mahasiswa pun telah habis. Maka mereka segera bergegas untuk masuk menuju tempat yang dimaksud yang tampaknya telah sunyi tertidur semua. Baru mereka langkahkan kaki ke pekarangan rumah penginapan yang luas itu, Siau Bian Sia Seng merandek sambil tangan kirinya nekan pundak si pemuda hingga mau tak mau ia hentikan tindakannya pula. Tangan lain dari si mahasiswa menunjuk ke atas wuungan penginapan. Apa yang mereka saksikan adalah suatu pemandangan luar biasa yang jarang terjadi. Di atas genteng dua orang sedang bertempur dengan serunya tanpa menghiraukan keadaan sekelilingnya. Menilik perawakan mereka duanya adalah wanita yang menggunakan tipu tingkat tinggi yang berbahaya hingga tidak menimbulkan suara ribut yang memberisikan walaupun pertarungan mereka sangat garang. Yang seorang tampak menggunakan sepasang golok menyerang secara ganas, sebaliknya yang jadi lawannya bersenjata sebatang pedang dan melayani dengan tenang namun tak kurang berbahayanya. Siapa lagi kedua orangnya kalau bukan Li Song dan si pelayan Ahui? Kun Liong sampai tak percaya apa yang ia saksikan di depan matanya hingga sesaat ia seakan mematung. Tak disangka seorang gadis dusun yang mengaku sebagai pengumpul kayu bakar bisa memiliki ilmu setinggi itu. Meskipun sucianya Li Song nampak menyerang dengan bernapsu yang menyebabkan serangannya sering keluar dari garis semestinya namun tipu yang digunakannya adalah ilmu yang jarang bandingannya di dunia ini. Kalau orang hanya tanggung saja kepandainya sekejap saja lawan akan bisa dibereskan, lebih didorong oleh kegusaran yang mi luap yang memberi tenaga tak terkendalikan. Namun dengan enaknya Ahui bisa melayani serangannya yang membadai tanpa sekalipun ujung senjatanya tersentuh oleh golok pusaka nona OEY. Agaknya kepandainya si dusun Ahui pun bukan semelarangan dan tak lemah. Hanya ia kalah perbawa dengan senjata sucianya yang bisa mendesak terus, maka tak mudah pula untuk dia mengambil kemenangan seketika. Tapi bila diteruskan berlarut bukan mustahil sucianya bisa kecundang oleh gadis dusun Tetiron ini. 7. Di atas genting rumah penginapan dilihatnya dua orang perempuan sedang bertempur dengan serunya. Yang satu bersenjata sepasang golok dan lainnya sebatang pedang. Agaknya pertempuran ini untuk menentukan antara hidup dan mati karena mereka bertempur hebat tanpa menghiraukan jiwa masing. Kun Leong segera palingkan kepalanya kepada si mahasiswa yang asik memperhatikan pertempuran tersebut. Seperti merasa Xiao Yaasya Seng goyangkan tangannya perlahan. Buat sementara dia tak akan dikalahkan, engkau perhatikan dulu permainan gadis pengumpul kayu bakar TSB dengan seksama, berbisik Tok Leong Kong Chu. Pemuda si Han ini bagai disadarkan, cepat menurut apa yang dianjurkan si mahasiswa. Benar saja tak lama Ahwi mulai menang di atas angin, dari pihak yang didesak terus-menerus oleh Nona Oeye kini berbalik sucienya yang kena didesak. Suatu kali karena terburu napsunya Li Song kehilangan keseimbangan tubuhnya yang memberi peluang pada ujung pedang Ahwi untuk mengancam dirinya. Kemudian dengan kesempatan itu setiap kali ujung pedangnya berpindah mengancam ke sekujur tubuh si Nona. Namun seperti dugaan si mahasiswa tak mudah untuk mengalahkan sucienya yang berangasan ini. Lagi pula dia bertempur dengan tekat untuk menang hingga kadang Kun Leong mengerutkan kening karena Seng Suciye sering bertempur melupakan pembelaan dirinya sendiri dengan memperturutkan kemauannya. Hanya karena permainan goloknya memang luar biasa dan sukar diduga si gadis Dusun Ahwi tak bisa seketika memecahkan jurusnya. Kini dengan mulainya dia jatuh di bawah tekanan pedang Seng lawan mau tak mau membuat hati Kun Leong berkhawatir pula dan segera ingin membantunya. Namun jika mengingat si mahasiswa berdiri di sampingnya ia tak perlu takut terjadi sesuatu dengan Li Song karena pasti Siau Bian Sia Seng selalu mempunyai daya untuk menolongnya. Di mana kamarmu terletak, betul saja tak lama terdengar si mahasiswa bertanya di tepi telinganya setelah memperhatikan pertempuran itu sesaat lagi. Kita mengambil empat kamar yang berurutan di atas loteng, seorang satu kamar, menjelaskan Kun Leong sambil berpaling. Baik, sekarang kembalilah engkau ke kamarmu dan pergi tidur. Tidak akan ada apa dengan suci emu. Tanpa menanti penyahutan bayangan Siau Bian Sia Seng telah melesat ke muka untuk hinggap di sebuah patung singaan di muka pintu penginapan. Kemudian tubuhnya ini mumbul ke atas pajon pertama. Dasar hati Kun Leong memang polos ya tak ambil mumet pula hal yang bakal terjadi dan langkahkan kakinya, sebelum mencapai pintu masih sempat matanya melihat si mahasiswa tengah menumpuk beberapa genting di tangannya. Entah apa pula maksudnya titik. Tok Leong Kongcu menanti saat yang tepat, tiba tangannya diayunkan dan meluncurlah sebuah genting yang menyelak di antara mereka berdua yang sedang bertempur di atas wubungan rumah tertinggi. Pada saat itu Ah Hoi berusaha menusukan pedangnya kepada Leong Song yang barusan gagal membenturkan kedua goloknya pada senjata lawan. Di saat si pelayan ini akan berhasil makin mengacaukan pertahanan Nona Oe Yee sebagai ahli telinganya yang tajam mendengarkan sambaran angin bokongan dari sampingnya. Dengan tak menoleh lagi dia ayun pedangnya yang terlurur untuk memapaki senjata rahasia yang datang. Kiranya itu hanya sebuah genting yang disambitkan dari tempat gelap di bawah, entah siapa orangnya, segera genting TSB terpukul pecah jadi dua dan kedua pecahannya terpental balik serta jatuh menimpa genting di wubungan bawahnya yang menimbulkan suara berisik gedobragan. Dalam saat yang menguntungkan sewaktu si Nona yang jadi pelayan memutar tubuh, Leong berniat maju untuk menerjang kembali. Tapi maksud itu dihalangi dengan datangnya lagi dua buah genting yang berturut melayang ke udara untuk tetap menyelak di antara mereka seakan memang hendak memisahkan kedua orang yang sedang bertempur. Dengan gusar dia pun berturut membacok kedua genting yang datang, hingga kembali menimbulkan suara ribut yang mengagetkan para tamu penginapan yang sedang tertidur lelat ketika pecahannya groby akan jatuh ke atas wubungan kedua. Kedua gadis dapat menduga siapa kira yang melakukan hal ini, hanya belum dapat membuktikannya dengan mengonangi si pelaku. Namun mereka tak sempat pula bertindak karena dua buah genting lagi terbang. Dan kali ini menyerang langsung ke arah bagian bawah mereka. Dengan telak sebuah genting mengenai bagian bawah genting tempat awi berpijak yang hampir saja menyebabkan tubuhnya roboh terguling karena bagian ini telah patah ambrol. Sedang sebuah genting lain yang menyasar menghantam ke samping lisong. Dua cer. Bunji ini cukup untuk menyebabkan orang berloncatan dari tempat tidurnya dan berkawak tak sadar. Bersamaan segera terdengar suara ribut dari orang berlari, bangun dan bersahutan. Ada bangsat. Tangkap penjahat. Tangkap penjahat tanda seru. Cincang malingnya. Dalam keadaan ramai ini ketiga pelakunya yang membuat kerusuhan telah menyelingap kembali ke kamarnya hingga orang yang terbangun termasuk pengurus rumah penginapan yang membawa obor memeriksa hanya menubruk tempat kosong. Kedua gadis yang menyebabkan timbul keributan kembali ke kamarnya dengan mendongkol dan berkecamuk perasaannya sendiri. Sedang dalam pelakunya sendiri yang sengaja menimbulkan suara ribut itu telah kembali ke kamar yang dicarinya untuk terus mendengkur. Dan si pemuda Kunliong yang tergolek di tempat tidurnya jadi geli mengetahui akal mahasiswa yang banyak polahnya dalam mengakhiri pertempuran barusan tersebut. Tak lama di kamar sebelahnya ia mendengar suara suciannya membantingkan kaki serta kemudian disusul dengan membacokan goloknya ke kursi pertanda jengkel guna meluapkan kekesalan hatinya. Kasihan yang jadi korban, barang tak berdosa itu akan jadi tumpukan kayu bakar berkeping akibat bacokan tadi. Sementara itu perlahan dari samping kamarnya yang lain menyusul suara ngorok halus sedikit dari secorang lelaki dewasa yang belum terlalu tua. Kunliong angkat kepalanya untuk memasang telinga menelitinya. Bersamaan terdengar suara drap langkah kaki melewati muka kamar mereka. Bangsatnya sudah kabur, setan alas, satu suara memaki. Iya, sampai aku belum sempat pakai celana juga terus keluar dikagetkan suara terkutuk yang harus mampus itu, lainnya menyembung. Bajingan banget suara apa sebenarnya tadi, yang jalan kemudian menimbrung. Eh, longgo. Engkau juga cuma dengan memakai kolor keluar ya. Sompret, tidak tahu aturan sana sekali. Sopan sedikit ya kalau dilihat tamu perempuan nanti, menegur kuasa penginapan kepada salah seorang pelayannya. Mengerti, mengerti. Aku kira ada kebakaran tadi, sampai kagetku setengah mampus hingga dengkulku lemas dan rasanya mau semaput. Sekarang saja kepala pusing tujuh keliling ini belum juga hilang. Memang kalau musim kucing kawin suka begini, maka tak perlu toa ya ribut. Membangunkan tamu tidur, menyahut si pelayan yang terus melantur omongannya. Sialan, mendamprat seng tuan atas nasihat itu diiringi keceplek suara orang ditampar. Kemudian suara gerutuan itu juga lenyap dengan sendirinya, rupanya para tamu pun terpengaruh oleh kejadian yang tak enak barusan. Sebaliknya Kun Leong tak dapat menahan gelinya hingga tertawa terkial memegang perutnya serta menutupi mukanya dengan bantal agar tak menimbulkan salah sangka orang di sebelahnya bahwa ia telah turut berubah jadi tak genah titik. Keesokan harinya ketika Kun Leong bertiga bersama suciannya duduk di mejamakan, si pelayan Ahwi belum nampak muncul. Li Song tak menceritakan kejadian semalam sedang si pemuda sendiri sungkan menyinggungnya. Sementara menanti makanan yang dipesan diantarkan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Siaw Bian Sia Seng asik bermain sulap sendirian. Kipas kertasnya sebentar dibuka dan ditutup, yang mengherankan setiap dibuka warnanya pasti berubah lain. Sesaat berwarna merah, apabila dibuka lagi setelah dilipat warnanya akan hijau. Kemudian berubah lagi jadi kuning, lalu ungu atau putih. Begitu seterusnya tanpa bosan. Saking asiknya kemudian tak dirasa secorang pelayan telah berdiri di sampingnya memperhatikan sambil tercengang. Chuan Pandayemen sulap, tanyanya tertarik sewaktu si mahasiswa selesai melipat kipasnya. Sebaliknya menjawab dari mulutnya Siaw Bian Sia Seng memuntahkan sebutir telur ayam yang setelah diketukan ujungnya sedikit terus diberdirikan di siku salah satu meja empat persegi itu. Kemudian ia memuntahkan lagi tiga butir telur berturut yang juga diletakkan di sudut lainnya hingga pas setiap siku sebutir. Yang terakhir ia meletakkan telur ayam kelima, di tengah meja dan matanya berkicup mengawasi sambil mulutnya dimoncongkan tersenyum. Aha, sungguh menyenangkan, tertawa si pelayan tepuk tangan, Chuan masih mempunjai permainan lain yang lebih aneh, Kun Liong ikutan tertawa. Sampai Li Song yang sejak tadi tak sudi bicara juga jadi tertarik dan memperhatikan, kedua tangannya tetap bertelekan ke meja menindih sepasang goloknya. Engkau ambillah pisau, akanku perlihatkan, berkata Tok Liong Kong Chul senang. Baik, sebentar, sebentar, bergegas pelayan itu berlari anjing masuk ke dalam ke arah dapur. Tak lama ia telah muncul kembali dengan sebatang pisau yang tampak tajam karena mengkilap. Dari sakunya si mahasiswa mengeluarkan seutas tambang kecil dan diangsurkan pada si pelayan. Engkau potong tali ini jadi dua potong dan berikan kembali padaku untuk ku sambung kembali jadi tali utuh, ia tersenyum. Di mana saja memotongnya, pelayan itu menegas. Sesukamu, di ujungnya atau di tengah bolah-boleh saja. Pelayan itu melakukan apa yang diminta dan menyerahkan kembali tali yang terpotong dua. Si mahasiswa memasukkan kipasnya ke dalam saku dan mengeluarkan sebuah sapu tangan. Dengan sapu tangan ini ia menungkrut kedua tali yang telah terpotong tadi dan mengurut sesaat seolah menyambungnya. Ketika ia mengangkat terbuka sapu tangannya tali TSB telah utuh kembali tersambung seperti sedia kala. Terdengar cetusan dari mulut si pelayan karena takjub. Ia mengulangi lagi sewaktu si mahasiswa menyerahkan tali ini untuk dicoba pula. Beberapa kali pelayan itu berbuat memutuskan dengan berbagai cara, namun tetap setiap kali mahasiswa ini bisa menyambungnya kembali jadi utuh. Walau telah diperiksa dengan seksama tak terdapat tanda sekuratan bekas pisau apapun. Akhirnya si pelayan menyerah sambil garu kepala. Sungguh luar biasa ia berkata kekaguman, apakah masih ada lagi lainnya. Terlalu banyak waktu kalau untuk dipertunjukkan satu persatu. Cepat sampaikan koki di dapur untuk menyiapkan masakannya, aku sudah lapar, si mahasiswa gelengkan kepalanya, di samping itu aku juga pintar meramal. Ada tanda apes kulihat di mukamu, siapa tahu engkau bakal ketiban sial hari ini maka hati sedikit. Di telur itu kulihat warna merah kekuningan mungkin pula bakal ada bahaya karena api, tangan Tokliong Kongcu menunjuk dan memperhatikan ke telur yang terletak di tengah meja seakan ini sebuah alat peramal dari dukun sesungguhnya. Tapi di mata Li Song dan Kunliong tak terlihat tanda lain selain warna kulit telur ayam biasa hingga mereka geli sendiri dalam hati mengirasi mahasiswa TSB sedang bergurau lagi. Pelayan segera berlalu dan sebentar kemudian semua hidangan yang dipesan telah diatur oleh dua pelayan lainnya. Sebelum mereka menyantap sarapannya secara kilat berturut si mahasiswa telah mencoba menjojohkan ujung sumpitnya ke setiap sesuatu yang disajikan. Setelah membenamkan sumpitnya ke Puciteh yang diminta ia memperhatikan seksama sesaat ketetesan yang terlekat menempel di ujung sumpit TSB sedikit. Baru kemudian pada makanan yang hendak disantapnya, tak ketinggalan bukti ranasinya diperiksa dan diperhatikan. Namun semua gerakannya serta cepat hingga tak kentara dan mencurigakan siapapun di sekitarnya. Hanya Kunliong yang tegang turut menyaksikan, diam di hatinya ada perasaan bagai nyas yang menyentuhnya hingga tanpa disadari punggungnya mengeluarkan keringat dingin. Tapi bagi si nona asaran li song tak peduli, kalau mau mampus biarlah mati saja tanpa banyak cincong. Bahkan dengan seakan disengaja dia cepat menyendok nasinya ke mangkok serta menyuapkannya setelah lebih dulu mencicipi beberapa masakan. Tanpa melarang Tokliong Kongcu membiarkannya, berkata sepatah pun saja tidak. Tapi sepasang sumpitnya masih tetap terangkat kosong tak menyentuh sesuatu dengan tak berkesip, agaknya ia sedang memikirkan sesuatu. Tak lama pelayan yang pertama tadi muncul kembali sambil membawa nampan berisi sepiring ikan goreng tepung campur saus merah. Inilah pesanan toa ya terakhir, apakah hengkau juga akan menyulapnya menjadi ikan segar hidup lagi agar bisa kulempar ke sungai? Katanya tertawa pada mahasiswa. Adakah hengkau merasakan sesuatu sesudah aku main sulap tadi? Sebaliknya menjawab mahasiswa itu balik bertanya menengadahkan kepalanya mengawasi muka seng pelayan. Ya, geli sedikit di bibir. Terutama di kerongkonganku seperti gatal digigit semut, rasanya haos saja, jawabnya dengan metu kesap-kesip. Ku wajurkan sebaiknya segera saja engkau mencari seorang tabib, mengkertar gigitok liongkongcu sampai suaranya tersentak keluar. Tiba saja tangannya terangkat dan sepasang sumpitnya diayun dari atas ke bawah, peletak. Bersamaan dengan bunyi itu sumpit itu telah patah jadi empat batang, sepasang ujungnya tetap menancap ke atas meja sedang kedua patahannya yang lain perlahan dijatuhkannya ke atas meja. Mengapa, bertanya terkejut si pelayan ketelolan. Dari siapa engkau menerima pisau tadi, menghardi siaubian siaseng dengan suara bergeletar dan dingin. Dari seorang tamu perempuan, kenapa, terlongong tak mengerti mulut pelayan itu terbuka sambil mengeluarkan air liur. Cepat kerjakan nasihatku, jangan tanya, suara si mahasisa berubah sabar, aku ahli meramal, ramalanku selalu jitu. Pelayan ini tetap tak mengerti, namun Tok Liongkongcu telah sorong tubuhnya dan mendorongnya keluar rumah penginapan meskipun. Beberapa kali ia mencoba menengok ke belakang. Walaupun begitu apa boleh buat si pelayan langkahkan kakinya keluar pintu. Mengapa perlu tergeisa? Mari sebagai hadiah ramalanmu yang selalu jitu ku sengaja buatkan minuman istimewa buat kau minum, satu suara merdo mendadak mengumandang datang menimpali. Berbareng ini si pelayan Ahwi muncul dengan membawa sebuah cangkir teh dan tatakannya. Agaknya cangkir itu berisi benar karena dengan hati Ahwi membawanya dan dengan langkah gemulai menghampiri ke arah si mahasiswa. Seketika matulisong mendelik merah, dengan menggigil menahan rasa tangannya menggenggam rat. Kesepasang senjatanya. Namun si pelayan tak menghiraukan, tanpa melirik dengan tenang dia tetap bertindak ke muka. Di pinggangnya tersoran sebatang pedang yang berkilat serangkanya. Mengapa engkau perlu susah pula membikinkan aku minuman istimewa? Bertanya si mahasiswa tertawa. Bukankah aku pelayanmu yang akan memuaskanmu lahir batin? Menyahutawi tertawa genit dibuat, matanya berkedip dengan wajah yang cerah berseri. Oh, sudah tentu. Mari, hatilah jangan tertumpah. Tok Liong Kong juga liatkan badannya ke belakang hingga kursinya tergerat mundur. Entah mengapa tiba tubuh si pelayan Nyelonong cepat ke depan dan mementur pinggiran meja. Minuman di cangkir yang sedianya disuguhkan pada tuannya jadi terbuang dan tumpahannya menyiram membasai pakaian si mahasiswa sedang tutup cangkir itu jatuh di lantai yang menerbitkan suara pecahan berkeping. Tok Liong Kong Cu tersentak kaget dan melompat bangkit. Sudah ku katakan, mengapa engkau tidak baik menjaga minumanmu? Koma membentak ia dengan gusar. Mendadak tangannya melayang ke arah si pelayan Ahawi dengan kecepatan bagaikan halilintar. Berbareng terdengar suara keceplok tamparan, pipi Ahawi telah kena digampar yang menyebabkan kelima jari itu berpeta tegas membekas merah di kulit pipi kirinan halus licin dari seng pelayan. Ini hanya sekadar teh wangi saja, mengapa perlu marah dan menurunkan tangan sekeji begini? Masih dapat kuambilkan yang lainnya kalau aku kesalahan menumpahimu. Akan kuambilkan juga seperangkat pakaianmu dan aku bersedia memakaikannya untukmu bertukar. Wajah Ahawi berubah hebat bagai tak dialiri darah. Tangannya mengusap ke pipinya tapi pipi ini tak terluka mengeluarkan darah sama sekali, dari matanya laksana memancarkan api dengan perasaan yang sukar dilukiskan. Kun Leong terkejut bukan main, dasar hatinya memang bajik. Ia tak pernah menyangka bahwa si mahasiswa bisa dan berani memukul seorang wanita apalagi masih semuda Ahui ini. Sebaliknya tak terkira senangnya dalam hati Lisong, hingga jika tak sedang ngambek, rasanya mau ia bersorak bagus. Siaw Biansia Seng tersentak kaget, sinar matanya tiba berubah pudar dan sayu. Tangannya yang terangkat perlahan terkulai lemas serta tubuhnya segera jatuh terguling menelungkup ke lantai titik. Melihat ini hati Kun Leong memukul keras, ia segera menghampiri untuk mengangkat bangun Seng Susiok. Sedang Nona Oe Yee tanpa minyakan kesempatan lagi terus ret mencabut sepasang goloknya dan langsung membabat kepada si Nona Pelayan Tetiron. Gerakan Lisong telah demikian cepat, namun lebih cepat lagi adalah egosan dari si Nona Ahui. Dengan gaya luas ia berhasil menghindar dari serangan Nona berangasan itu, demikian pula bacokan yang kemudian datang mengarah ke lambungnya dengan lincah dapat dikelitkan. Sambil main mundur dia memunahkan setiap serangan golok yang tak kenal ampun itu, lebih gesit pula dia berhasil meloloskan pedangnya untuk balas menyerang yang tak kalah gencar. Tapi ujung pedang ini tak pernah mau menyentuh senjata yang berkelebat dari Nona Oe Yee yang bergerak bagaikan sepasang naga selulup timbul dari dasar lautan. Demikian pertempuran berjalan seru kembali melanjutkan pertarungan yang setengah jalan kemarin malam. Sedang para tamu yang berada di sekitar telah pada kabur atau menyingkir. Kun Leong berjongkok buat menolongi Tok Leong Kongcu yang agaknya telah kehilangan tenaganya. Dengan sepasang telapak tangan menahan tubuhnya si mahasiswa mencoba beringsut. Aku telah terpedaya obat bius. Cepat engkau keluar rumah dan periksa setiap gerakan yang mencurigakan. Bereskan sekalian orangnya, suara siau bian siau seng masih cukup terang memerintah. Pemuda sihan ini palingkan pandangannya pada kedua orang yang sedang bergebrak sengit. Mereka bertempur bagaikan dua ekor singa betina terluka yang memperebutkan jantannya saling rangsek dengan tipu yang mematikan. Ruangan di mana mereka dan para tamu biasanya berkumpul untuk bersantap telah kacau, balau jadi arna tempat ajang pertempuran. Meja kursi terbalik sungsang sambal dalam keadaan porak-poranda. Nona Oey menghantam sejadia bagai kerongsokan setan dan membacok setiap benda yang terkena gabetan goloknya. Sebaliknya dengan menggunakan peracaan meja kursi TSB Ahawi mencoba mi, lemparkan ke arahnya setiap ada kesempatan dengan maksud menguras seluruh tenaga Nona Asran itu karena dibakar api kemarahan yang berkobar. Kun Leong jadi teringat kembali pada pertemuan pertama dengan si mahasiswa tatkala pertempuran di rumah makan di tepi telaga Tongteng ketika mereka pertama kali mengalami peristiwa. Ia dapat membayangkan semuanya itu, namun kini yang terjadi amat jauh berbeda sekali. Ia masih bisa tersenyum gelis waktu melihat si berwok tersungkur terjerembap di lantai karena kakinya dikait Seng Su Chie itu dan Siobian Si Seng mempermainkan mereka semua. Tapi kali ini yang rebah di lantai TSB justru si mahasiswa sendiri, sedang Su Chie-nya bertempur matian untuk mengalahkan musuh yang belum diketahui asal-usulnya. Hanya sifat patuh si pemuda Si Hon memang patut dipuji, walau ia berkhawatir pada keadaan kedua orang ia segera berbangkit karena patuhnya itu. Kun Leong menyadari hal yang gawat dan bahaya yang mungkin timbul. Mengetahui untuk sesaat pasti tak akan kejadian yang bakal merugikan pihaknya, ia lalu lari memburu keluar. Tak jauh dari muka pintu dijumpainya pelayan pertama tadi telah rebah meringkuk tak bernafas lagi. Wajahnya pucat pasti yang bisa disebabkan oleh racun yang bekerja keras sekali. Sewaktu layangkan pandangan ke sekitar rumah penginapan hatinya jadi mencelos. Karena penginapan ini telah ditingkar dikepung oleh segerombolan orang berpakaian serbah hitam yang sedang menyirat sekitar dindingnya dengan minjak untuk segera dinyalakan. Di dekat mereka tampak beberapa mayat bergelimpangan yang agaknya orang dari rumah penginapan itu yang mencoba menghalangi maksud perbuatan biadab mereka tadi. Tanpa bersuara lagi Kun Leong segera menerjang menghajar orang yang terdekat dengan sepasang kepelannya. Beberapa orang segera berpelantingan, tapi secepat kilat pula temannya maju meluruk mengepungnya dan menghujani dengan bacokan berbagai senjata tajam. Terpaksa ia cabut pedangnya dan memutarkan dengan permainannya yang hebat. Beberapa orang lagi tersungkur rebab, namun jumlah mereka masih terlai u banyak yang menyebabkan ia tak segera bisa membobolkan kepungan gerombolan orang berpakaian serbah hitam ini. Ditambah hatinya yang bajik yang menginginkan selalu mengambil jiwa orang melambatkan ia mencapai sasarannya. Melihat ada orang datang mengamuk untuk menggagalkan maksud mereka, cepat beberapa orang bekerja sebet melepas api yang kemudian mulai menjelat dinding penginapan ini. Si pemuda jadi terperanjat, namun sudah kasib. Asap telah bergulung menyelubungi seluruh rumah penginapan TSB yang pertanda mulai dimakan api. Mereka ketenudian meluruk kepada si pemuda dengan senjatanya masing. Cincang anak anjing ini. Namun tubuh orang itu segera terlempar balik dan berkelojotan karena tenggorokannya telah berlubang yang menganga lebar. Beberapa orang mendelik mengawasi temannya yang bernasib naas tersebut. Hanya mereka ternyata tidak mundur atau gentar, sebaliknya matanya makin merah dan mengbara. Bagai kerongsokan setan tanpa menghiraukan jiwa mereka yang rupanya sudah ditempa buat mati dengan secara sukarlah, mereka malah menubruk maju diiringi teriakan dan cacimakinya. Bunuh anak aharam jadah itu titik. Sementara itu si yaubian siaseng masih menelungkup di lantai ketika api mulai berkobar menjilati tiang kayu ruangan makan. Agaknya karena racun yang keras bekerjanya untuk sesaat ia telah pingsan. Hawa yang panas dari benda di sekitarnya untuk saat itu belum dapat memulihkan kesadarannya. Si mahasiawasa akan tertidur nyenyak walaupun mungkin atap. Rumah penginapan TSB hendak roboh titik. Sedang kedua singa betina yang cakar-mencakar masih tetap bertempur dengan seru. Li Song dan Ahawi terlibat suatu pertarungan sengit. Mereka seolah bergulung dalam kobaran asap api yang membungkus dan menyelubungi rumah penginapan. Di dada nona OEY berkobar api kebencian yang tak berujung dan berpangkal untuk melenyapkan saingan di depan matanya. Sebaliknya di hati A OEY pun kini timbul niatan buat menumpasnya, untuk kemudian sekalian membunuh si mahasiswa serta membasmi Kun Liong. Maka pertempuran itu kali ini yang menentukan, ditambah saat genting makin mempercepat mereka mengambil putusan guna segera memusnahkan lawan masing. Tanpa menghiraukan suasana mereka terus bergebrak dengan hebat, tipu demi tipu yang mematikan dikeluarkan. Tapi tampaknya kepandaian si pelayan Ahawi memang setingkat lebih tinggi dari Li Song hingga dia bisa mendesak nona OEY setindak demi setindak. Meskipun demikian buat menundukan sepasang golok si nona dengan hanya mengandalkan sebatang pedangnya saja tidaklah mudah. Seketika dia tidak bisa berbuat apa hingga tak ada jalan lain dari Ahawi hanya dengan memerondong memakai tipu pedang kelas 1 di zaman itu. Di saat ini pula Kun Liong telah mengamuk menyerang sejadinya pengeroyok berseragam hitam yang berjumlah 2-30-an. Sekarang bagaikan kalap ia menghantam setiap penghadannya dengan semua ilmu simpanan yang dimilikinya dari ilmu ajaran gurunya sendiri Tuyahun Kiam sampai ilmu sucownya yang diajarkan si. Mahasiswa yakni Cui Sipat Sian, 18 pukulan Dewa Mabuk, Tian C. E. Q. Xin Chiang, 9 pukulan Sakti Bintang, Tayet Im Yang Toat Bengkun, ilmu tunggal mengejar nyawa, lalu ciptaannya si mahasiswa sendiri Siao Tian Lui Kang, pukulan geledek membakar langit. Sedang pedangnya berkelebat memainkan hokmokyam hoat, ilmu pedang penakluk iblis, dan kiyokuitulieseng, 9 setan menggempur bintang. Kemanapun pukulan dan pedangnya sampai darah pasti munkrat diiringi jeritan yang menyeramkan. Sebentar saja musuh itu hanya tinggal belasan orang saja. Tapi si pemuda terus tak menghentikan penyerangannya yang mati gelap ini. Ia bagaikan kena pengaruh sihir yang menyebabkan ia berubah bukan sebagai dirinya, melainkan seseorang telah masuk badan halusnya hanya wujudnya saja yang masih tetap ia. Hatinya yang biasa bajik kini terganti tak terpengaruh apa melihat darah yang menyemprot tersembur dari tubuh lawannya yang roboh terguling pula di sebelahnya. Rupanya pengaruh keadaan yang gawat telah membuat ia hilap, terutama. Kepanikan hatinya yang membuat dirinya berubah jadi seorang lain, bahkan tangan kirinya tak segan merup biji catur sinmo sebagai senjata rahasia dan menyerang sekenanya. Demikian kembali beberapa korban telah jatuh hingga lawan tinggal berjumlah di bawah 10 orang yang rata mempunyai kepandayan yang berarti. Namun bagaikan orang kesurupan iblis pemuda sihan ini tetap menggenjot, akibatnya dua orang di kiri, kanannya berhasil dihantam mencelat. Berbareng itu pun napasnya tersengal seperti kehabisan tenaga. Hal ini sungkan disiakan oleh keenam orang yang tersisa yang mencari peluang buat membalas padanya setiap saat. Jangan kasih bernapas siatue, seorang berteriak. Terus kepung, yang lain menimpali. Jangan beri kesempatan lolos. Sikat. Basmi, hiat. Cincang anak titik. Keenam senjata pengepung itu serempak meluruk-mengeperuk ke arah kepala seng lawan yang nampak kehabisan daya. Hampir saat bersamaan keenam senjata itu loncat ke udara disertai suara yang ramai dari tubuh gedebugan dan teriak lolongan menyayatkan. Tanpa menghiraukan lagi keenam korbannya sedang sekarat, seperti tak sadar dibiuskun liong berlari dengan hati yang gemuruh berkecamuk. Ia seolah tak melihat lagi mayat yang bertebaran di pekarangan, namun yang ada dalam mangannya adalah dua orang yang terancam bahaya yang perlu segera ditolongnya. Kini rumah penginapan itu benar telah ditelan oleh si jago merah. Papan dinding ruangan makan seluruhnya menyala dengan asap yang mengulek naik membumbung ke angkasa, bahkan beberapa pelurukannya jatuh dan menyala ke lantai. Tapi si mahasiswa masih tergolek di lantai menkelungkup. Sedang isong yang tengah menghadapi si pelayan palsu Ahwi sekuat daya menahan rangsekannya. Di tubuhnya telah terdapat dua luka gorsan kena pedang yaitu di lengan kiri dan paha kirinya. Pedang pelayan ini bagai mengurung ketubuh Nona Oey seperti juga api yang telah mengurung seluruh rumah penginapan tersebut. Di saat dia niat melaksanakan untuk mengakhiri pertempuran dengan rencananya menamatkan riwayat si Nona berangasan yang dianggapnya akan jadi penyakit saja kelak, terdengar suara keras benda terjatuh ke atas meja yang sekejap pula mulai terbakar. Dengan terkejut kedua gadis menoleh. Bersamaan itu rupanya disebabkan pengaruh hawa panas dari meja yang terbakar di sebelahnya. Siobian siaseng mulai menggeliat, dengan tangan kirinya menunjang lantai tubuhnya berkelisik untuk bangun sedang. Sebagian pakaiannya mulai dimakan api yang menjilat. Lihat gambar Romslak jilid sebelas. Hal ini tentu saja mengagetkan Ahwi karena di luar perhitungannya. Baru dia bimbang berpikir mundur, maju guna menubruk menghunjamkan ujung pedangnya ke bebokong di arah hulu hati si mahasiswa, seseorang menerobos dari muka pintu yang juga telah terbakar. Engkau tidak apa, suci ye, tanya orang yang baru datang dengan suara paraun gugup. Itulah si pemuda Han Kun Liong yang tiba yang makin mengecutkan hati seng pelayan Ahwi. Sebaliknya Li Song pun tak sanggup menjawab untuk sesaat. Namun dia tak pernah melupakan adat kebiasaannya dalam usaha melepaskan dendam hatinya. Habiskan perempuan terkutuk ini, sutee titik. Sayang lebih cepat lagi si pelayan Ahwi telah rangkapkan sepasang tangannya sementara pedangnya melintang di muka dadanya di saat Kun Liong menyongsong menghampiri pada seng suci ye. Maafkan si Yaomoi, sampai di sini saja kita berpisah. Kukira Yan Chiu sudah tidak jauh lagi, dia mencoba tersenyum di antara kilatan sinar api. Sebelum si Nona berangasan sempat bertindak merintangi, tubuh Ahwi telah melesat meloncat keluar jendela dan sekejap saja melenyap dengan merupakan sebuah kelebatan. Ketika Li Song memburu si pelayan telah lenyap dari pandangan mata, ditambah asap yang mengulek tebal makin mengaburkan penglihatannya. Nona Oe Ye tak sempat memikirkan untuk mengejar lagi karena suara peletak-peletok cepat menyadarkan. Dinding papan penginapan telah berderit copot hendak roboh. Cepat dia berbalik, waktu itu dilihatnya seng suci ye tengah memapasi mahasiswa berjalan. Dia pun segera memburu untuk menolonginya keluar dari kobaran api yang tengah memakan seluruh bangunan itu hingga tak satu pun yang utuh. Begitu sampai di luar pekarangan siau bian sia seng kebaskan kipas yang dipegangnya, segera api yang menjilati pakaiannya padam sama sekali. Namun tak satu pun bagian pakaiannya yang termakan api itu robek atau hangus kecuali asap yang mengepul sesaat. Namun tanpa semangatnya telah balik seperti sedia kalah. Tanpa bicara mereka memperhatikan ke arah rumah penginapan yang jadi korban keganasan seng dewa api. Sekarang bangunan di atas telah roboh menimpa yang di bawah hingga jadi tumpukan puing. Keadaan mereka persis seperti waktu mereka memperhatikan gua sin mau yang beberapa hari lalu teruruk. Termenungkun liong memandangi mayat yang bertebaran di sekelilingnya. Sekarang engkau tahu dari mana dia berasal, lambat si mahasiswa mengeluarkan katanya. Siapakah sih dia sebenarnya? bertanya nona oci sengit. Tak seorang pun tahu. Kita hanya yakin dia harus berasal dari hakmu. Hei, menyahut tok liong kong cu tak langsung. Tadinya li song niat bertanya mengenai keadaan si mahasiswa, tapi karena malu dia batalkan niatnya dan hanya memandang ke wajah sutainya dengan lirikan mata. Si pemuda mengerti apa tugasnya yang dimaksudkan. Susiok terluka, ia segera buka mulut. Tidak, tidak apa, si mahasiswa goyangkan tangannya. Apakah engkau keracunan? Sekarang tidak lagi. Sementara api berkobar membantu untuk mengeluarkan semua racun itu melalui keringatku ketika aku mengerahkan segenap sisa tenaga dalamku. Demikian hebat kerja racunnya, tersentak si pemuda si hon. Ya, yang tidak berwarna dan berbau. Aku bisa terpedaya ketika dia meminjam tangan si pelayan sewaktu ia menyerahkan pisau itu karena bukan konconnya. Aku pun tidak bercuriga, tapi disinilah letak kealpaanku. Engkau melihat si pelayan, balik bertanya tok liong kong cu. Sudah jadi mayat, berpaling kun liong ke arah bagian pintu depan. Baik lain kali kita harus lebih hati, mengangguk si mahasiswa. Sementara itu orang yang ada sibuk memadamkan sisa api yang masih tinggal. Beruntung rumah penginapan itu letaknya mencil hingga tak meremit rumah lain sekitarnya. Sedang pemilik rumah penginapan yang tidak terbunuh mati tampak sebentar mengelah napas panjang pendek sambil memperhatikan bangunannya yang musnah. Engkau berikan padanya, berkata tok liong kong cu menyerahkan sepotong emas kepada kun liong, mari kita tinggalkan tempat ini segera. Si pemuda mengiakan tanpa berkata. Ku rasa engkau berdua akan selamat menemui to asuh yang ditaisan, maka ku pikir aku akan mengambil jalan lain saja buat mengudak-budak pelayan itu untuk sekalian menggagalkan rencananya terhadapmu, kemana susyok akan menuju, kun liong menoleh. Entahlah tergantung keadaan. Mudahan kita bertemu lagi setelah pertemuan di Siong San, si mahasiswa ringkaskan pakaiannya. Aku pergi dulu, perkataan ini seiring tubuhnya berkelebat melesat ke muka merupakan sebuah bayangan putih. Apakah keadaanmu sudah pulih kembali, siow susyok, tanpa merasa si nona memburu dengan jurusnya yang hebat pek pian sineng. Tak begitu mudah guna merubuhkan seorang yang diberi gelar siow bian siyeseng dan bernama Tokliong Kongcu. Dengan berakhirnya suara tertawa si mahasiswa bayangnya pun telah lenyap di depan titik. Li Song balik ke tempat suteenya yang masih menunggu. Segera mereka membereskan segala sesuatunya. Tunggangan mereka ternyata selamat karena ketika istal itu termakan api kudanya berhasil lolos. Setelah tali pengikatnya putus turut terbakar. Dengan memakan sedikit tenaga kejaran orang akhirnya berhasil menangkap kuda yang lari lepas ini. Kun Liong pun turut menghadiahkan kedua seekor kuda bekas tunggangan si mahasiswa dan ahawi yang tertinggal di situ kepada pemilik rumah penginapan yang apes tersebut. Setelah menanyakan jalan ia bersama sucianya meninggalkan tempat kejadian dengan melalui jalanan yang ditunjuk. Tak ada arah melintang apapun petang itu juga mereka tiba di Yanciu dan bermalam di sini. Jarak antara Yanciu ke Taishan sudah tidak terlalu jauh lagi, mungkin bisa dicapai dalam setengah harian. Tapi justru yang sukar adalah untuk mengetahui letak tempat tinggal orang yang dicari. Menurut keterangan yang diberikan Sang Guru Kun Liong dan Su Cienya. Diharuskan mencari tahu lebih dahulu karena Toa Su Pei-nya Han Kiatsik mempunyai kebiasaan aneh dan sukar diduga orangnya, maka yang perlu diketahui adalah kebiasaannya agar dengan mudah mencari tempat di mana kira ia mungkin bisa ditemui di sekitar Taishan. Setelah berunding diputuskan pagi sekali mereka segera akan terus berangkat untuk tak membuang waktu lagi. Dihitung Kun Liong mereka hanya tinggal mempunjai 12 hari untuk bisa menghadiri pertemuan di Siong San pada waktunya. Kalau 1-2 hari mereka bisa menemui Toa Su Pei-nya dan menyampaikan surat suhunya pasti keduanya akan bisa tiba sebelum waktunya untuk turut menyaksikan keramaian bagi si nona sekalian jika bisa turut bertempur yang selalu jadi kegemarannya untuk senang memamerkan kepandayan atau menempuh bahaya. Yang paling dikhawatir adalah apabila mereka ubekan beberapa hari mencari Taishan Lojin ini tidak ketemu. Semalam itu mereka istirahat dengan tenang, tapi dalam tidurnya Kun Liong tak pernah apa lagi buat berjaga. Pengalaman mengajarkan banyak padanya, kelengahan berarti mengundang musuh untuk menyelingap ke dalam selimut. Keesokan harinya pagi sekali mereka telah berangkat dengan semangat lisong jalan di muka sambil menyoren sepasang goloknya, sikapnya gagah sekali. Kemudian di belakangnya mengikuti Kun Liong dengan sikap tenang namun tindakannya antep dan mantep. Tak terlihat lagi hasrat jual lagak dengan pasang aksinya seperti tatkala baru pertama kali turun gunung, akan tetapi tak mengurangi terpancarnya kegagahan yang tersembunyi dari dirinya sebagai orang yang telah makin mendapat gemblangan. Benar bakpek patah seperti ilmu paditumbuh, kian berisi kian menunduk. Sama dengan sama dengan berkat ketangkasan kedua orang selepas lohor mereka tiba di kaki gunung Taishan. Di sini terdapat sebuah rumah makan sederhana yang kebetulan biasa merangkap juga penginapan untuk orang yang mau bermalam di sana guna melancong atau berziarah ke gunung Taishan. Kun Liong dan Li Song setuju untuk nginap di sini karena melihat matahari mulai tergelincir doyong ke barat. Usaha mereka mencari sang toa supaya dikhawatirkan sia dan bisa malah mereka tersesat di atas gunung. Keduanya segera turun dari tunggangan mereka untuk tangsel perut. Sambil makan Kun Liong menanyakan kepada pemilik warung makan lim di situ dan mujur sekali ia mendapatkan keterangan berharga yang justru ingin diketahuinya. Ternyata nama Taishan Lojin, orang tua dari Taishan, bukan saja harum sekali bahkan telah menjadi semacam legenda, dongeng. Sebagian ada pula yang menganggapnya setengah dewa. Sudah tentu hal ini sangat dilebihkan, tapi kalau pendapat sebagian terbesar diturut tak salahlah orang menamainya sebagai seberang suci. Yang terang sejak adanya Taishan Lojin menetap di gunung itu di daerah sekitarnya sampai beberapa li dari kaki gunung tak pernah lagi ada kejahatan bersimaharaja lelah di sana. Karena setiap ada penjahat masuk di daerah ini pasti terus ditumpas, maka tak pernah ada bisa menyusup dengan berbagai bentuk yang bagaimanapun. Boleh dikatakan di daerah yang dianggap lingkungannya masuk aman dan tenang, hidup tenteram dengan alam rawankan yang menambah sejuk di kalbu. Ukuran aman di sini adalah apabila kaum wanita bisa bebas berjalan kemanapun dengan hati. Tenang-senang tanpa gangguan siapapun dan perasaan khawatir apapun. Bahkan Kun Leong mendapatkan tambahan bahwa warung TSB menjadi langganan dari Taishan Lojin, setiap hari orang tua ini pasti turun gunung untuk minum teh siang atau sore hari, tetapi tentang tempat tinggalnya yang pasti tak secorang pun bisa menunjukkan dengan jelas. Konon kabarnya di tempat yang mencil sekali dan sukar didatangi oleh manusia. Hanya yang jelas ia jarang ditemui di tempat tinggalnya, setiap waktu tentu berada di sekitar kaki gunung Taishan. Orang sering menjumpai ia mengumpulkan kayu bakar yang suka dijual atau ditukar dengan barang kebutuhan lain. Boleh dikatakan itu telah merupakan mata pencahariannya. Di samping itu ia mempunyai kegemaran memancing, meskipun entah apa yang dipancingnya. Karena tak jarang ia terlihat duduk menghabiskan waktu dengan sebatang tangkai kail di tempat percikan air terjun dari gunung yang terang tak berakalan ada ikannya, lebih aneh lagi hanya dengan memegang sebatang gagang itu tanpa metu kail ataupun memakai umpan sama sekali. Setelah makan si pemuda sengaja menunggu kedatangan Seng Supie untuk menuruti kebiasaannya minum teh di warung itu sementara Li Song mengundurkan diri ke kamarnya guna istirahat. Namun ditunggu sampai sore orang tua yang dimaksud tak kunjung muncul, hal ini adalah ganjil sampai si pemilik warung pun heran. Karena kesal Kun Liong juga kemudian turut mengasuh dengan tidur sore. Sampai makan petang ternyata Tai San Lo Jin tak pernah muncul sama sekali. Menghadapi kenyataan ini si pemuda Sihan berpikir, hal itu seperti disengaja seakan mereka sedang diuji. Agaknya kedatangan keduanya telah diketahui oleh Supie-nya sebagai orang yang arif jika menurut cerita kebanyakan orang yang menganggapnya sebagai malaikat hidup. Sia saja ditunggu kalau mereka tak mau berusaha. Keesokan harinya tanpa mau menunggu lagi kedua saudara seperguruan sepakat untuk naik gunung mencarinya. Sambil berkendaraan kuda senaknya mereka memutari kaki gunung dan mendaki jalan yang berliku menuju ke atas. Di bagian tertentu mereka akan jalan kaki setelah menitipkan kedua tunggangannya karena di tengah gunung katanya ada sebuah kuil untuk tempat orang berziarah. Demikianlah keduanya menjalankan tunggangannya sambil menikmati pemandangan yang mengagumkan akan kebesaran alam. Semakin tinggi dan jauh mereka naik kun liong makin merasakan kekecilan dirinya. Umat manusia itu bukan apa dibandingkan dengan alam. Semakin tinggi orang naik ke puncak gunung semakin ia merasa betapa kecil dirinya, tetapi juga semakin luas pemandangan yang terbentang jauh di hadapan matanya. Sebagaimana pengetahuan semakin luas yang diketahuinya manusia baru bahwa ia makin tidak tahu apa, demikian pula dengan samudera persilatan dengan ar banyaknya ilmu yang didapat menyebabkan bahwa sadar kun liong tergugah hak kekatnya di dunia ilmu silat tak akan habisnya serta tak rujung dan berpangkal. Sambil jalan mata batin si pemuda makin terbuka, hingga dikelak kemudian hari ia akan menjadi tokoh nomor dua hanya sedikit di bawah si mahasiswa muka ketawa titik. Mereka meninggalkan warung tempat menginapnya pagi ketika matahari menyebrotkan sinarnya yang gilang-gemilang. Waktu itu musim panas hingga di kaki gunung tak ada lagi sisa salju karena telah mencair semua. Belum berapa lama mereka mencari sewaktu matahari kira baru naik seperempat njai mereka telah menemukan orang yang dirasanya sedang dicari. Di sebuah mata air yang jernih sekali airnya hingga ikan bisa tampak dengan jelas berseliwaran lalu lalang, seorang tua sedang duduk memancing di tepinya. Orang tua ini mengenakan tudung yang terbuat dari anyaman bambu, sedang kakinya memakai coi, sepatu rumput. Sambil bersedeku ia duduk membelakangi dari mana arah kedua muda-mudi itu datang. Lihat! Apa yang kita kejar sejak turun gunung jadi kenyataan, dengan tertawa Li Song menunjuk kepada si pemancing tua. Setiap usaha tentu ada hasilnya, menimpali Seng Sute dengan girang pula. Daripada menunggu, memang lebih baik kita pergi. Buktinya tidak usah kita susah mencarinya sekarang, sucienya telah berkata lagi. Mereka segera hentikan tunggangannya dan melompat dari pelana kudanya. Setindak mereka menghampiri menuju ke belakang punggung si orang tua. Meskipun mungkin kupingnya telah mendengar suara tindakan orang atau ketoprakan kaki kuda tadi, tapi sedikitpun si orang tua tidak menoleh ke arah dari mana datangnya suara. Agaknya ia tengah memusatkan perhatiannya ke tali pancing yang bergerak seperti disambar ikan. Menunggu sesaat orang tua itu tidak juga berpaling yang membuat si nona jadi agak kesal. Khawatir sucienya nanti mengumbar adatnya cepat kun liong mendahului buka mulut. Kalau kami boleh bertanya apakah lopeh seorang sihan, tanyanya halus setelah berdehem beberapa kali. Perlahan orang itu palingkan kepalanya hingga terlihatlah mukanya yang bulat dengan hidung seperti badut kemarahan. Wajahnya termasuk toapan dengan kedua halis yang saling bertemu, tapi samar dari matanya nampak memancarkan sinar yang mengkredep. Ya, ada apa, sahutnya dengan adem. Apakah kami sedang berhadapan dengan hon supee, cepat si pemuda bertanya lagi. Makmu, siapa supeemu? Kenal saja aku belum dengan tampangmu, wajah orang tua itu menunjukkan kurang senang. Bukankah gelaranmu tai san lojin, sabar sekalikun liong menyaut. Lagi dia, berkata si orang tua setengah memaki dan melepaskan topinya serta meletakkannya di pinggir kolam. Hingga tampaklah sekarang kepalanya yang botak dan cuma di sekitar pinggiran kupingnya yang ditumbuhi rambut yang telah memutih. Biar aku sihan, tapi nama ku siyao, cong. Kalau ketemu sama dia sampaikan dari aku supaya ia ganti gelarannya orang tua dari tai san dengan si orang tua sialan, ia mengangkat tali pancingnya dari tengah kolam mata air. Di mana kami bisa menemukannya, kun liong mencoba memancing. Tidak tahu, cari sendiri saja. Barangkali di hutan kayu itu. Tanpa menoleh lagi ia memasang umpan pada mata kailnya dan kemudian melempar tali pancingnya ke tengah kembali. Pagi salah alamat ditanya yang bukan bikin sial saja. Seharian pasti aku tidak bi, sedapat ikan lagi dan cuma buang umpan melulu, menggerutusi orang tua sambil memakai topinya. Seterusnya ia diam tak berkata dan tanpa menoleh pula. Kun liong merasa tak perlu bertanya lagi kalau sudah ketemu batunya begini. Sebaliknya li song jadi tak senang akan perlakuan yang kasar ini. Hayo kita pergi. Buat apa lagi tanya pada orang tua botak dogol seperti keledai TSB dia membentak. Sambil begitu tubuhnya mengapung melompat ke bebokong kudanya. Seng Sutee angkat pundaknya dan turut naik ke atas tunggangannya. Hiyaa, nona Oeye menghardi kudanya agar maju ke muka setelah balikan arah tujuannya. Bersamaan sebuah batu sebesar kelapa yang entah sejak kapan dipungutnya melayang ke tengah kolam. Biur. Air segera munkrat yang membuat si orang tua botak melompat kaget karena terperci air yang menyirat membasai tubuhnya. Kurang ajar, jeritnya sambil melemparkan gagangnya kail. Tapi orang kedua yang dimaksud telah mencongklang jauh di depan ketika ia membalikan tubuh. Tangannya mengepal ter-acung dengan sumpah serapahnya titik. Sambil tertawa terkekeh dengan cepat kedua muda mudi meninggalkan tempat kejadian. Hati si nona sedikit terhibur bisa membalas perlakuan si orang tua botak yang dianggapnya tak patut tadi. Lain kali hati suci ye, siapa tahu orangnya mengejar kita, kun liong terbetuk hentikan tertawanya. Takut apa? Kalau perlu aku macok jadi empat potong. Lain kali kalau ketemu nol rang engkau jangan sungkan dan terlalu sabar, sutu ye, malah kini si nona yang menasihati. Hai, apakah engkau tak ingin mengubah sifatmu yang suka cari setori seperti dianjur kantok liong susyok, menegur sutu ye-nya? Diingatkan naang susyok seketika nona oe ye tak bisa menjawab. Siapa tahu ia pun seorang lihai yang melebih kita berdua? Kita tak usah mencari gara karena soal kecil, salah membuat kapiran urusan sendiri, berkata lagi si pemuda si hon. Benar, aku setuju banget dengan katamu saudara cilik, menyambung satu suara berbareng berkelebatnya sebuah bayangan orang. Ketika dengan terkejut mereka berpaling kedua muda-mudi hanya bisa melihat sekelebatan kepala yang botak dari orang tua yang dimakinya keledai, sekejap saja bayangnya telah lenyap ke belakang mereka. Habis siapa suruh ia begitu angkuh tak pandang mati sama kita dan seperti meremahkan hon kiat sik supye koma nona oe ye telah buka mulut lagi. Biar saja, orang tua memang suka aneh. Soalnya semakin tua orang jadi tambah pikun hingga sifatnya berubah kembali seperti anak, sahut seng sute, ku kira juga tidak begitu, agaknya ia masih segan sama supye. Buktinya kita tidak diapakan, jika tidak mungkin sekarang kita sudah bergebrak dengannya. Benar juga, mengangguk si nona setelah berpikir sesaat, sejak kapan engkau pun pandai meramal. Yah, memang aku bukan apa jika dibandingkan dengan si menahasiswa, tersenyum kun liong sambil ke perak kudanya mendahului. Sucienya, melihat si sute mulai bicara menyimpang li song juga tidak ingin mendebat lagi, dengan tersenyum simpul dia pun kendarakan kudanya menyusul. Mereka tak berberkata lagi sementara menyusuri jalan di mukanya. Sebelum mencapai jalan tanjakan ke gunung mereka harus melalui sebuah daerah yang banyak ditumbuhi pohon kayu. Baru mereka memasuki mulut yang masuk daerah ini dari jauh telah terdengar suara jeleteran dari cambuk yang memecah ke angkasa. Terburu mereka kendarakan kudanya karena ingin mengetahui apa yang terjadi. Semakin dekat keduanya sampai, suara cambuk itu semakin nyaring saja. Waktu kedua muda murid tiba di tempat yang dicari mereka hanya bisa mengawasi dari atas tunggangan masing tanpa berbuat sesuatu. Karena apa yang disaksikan adalah seorang tua yang tegap ramping sedang asik berlatih dengan cambuknya. Tanpa menghiraukan sesuatu atau sekelilingnya dengan cambuk ini ia memunguti ranting kayu yang banyak berserakan di sekitar situ. Setiap kali jeleteran pasti ada sebuah ranting kayu yang terbelit ujung cambuknya dan terangkat, sedang suaranya seakan membelah udara jadi dua. Yang luar biasa adalah ranting kayu itu dikumpulkan jadi onggokan rapih yang siap diikat untuk jadi kayu bakar yang hendak dijual. Beberapa onggokan telah terdapat berturut berjajar di sebelahnya. Kun Leong dan Lee Song tak begitu jelas. Melihat muka orang tua ini karena ia sedang menghadap menyamping dan mukanya selalu tertunduk tanpa mau menghiraukan kehadiran kedua muda mudi. Setelah mendapat seongguk lagi orang tua ini hendak hentikan gerakan cambuknya. Ia membalik dan minum araknya yang diambil dari buli di punggungnya. Baru sekarang keduanya bisa melihat jelas orang tua TSB, meskipun memunggungi mereka dari saat berbalik yang sebentar tadi mereka sempat sekilas memperhatikan wajahnya yang nampak. Orang tua ini mungkin lebih muda sedikit dari botak, tapi terang berusia antara lima puluhan lebih karena rambutnya telah berwarna ganda abu. Meskipun demikian kegagahannya menonjol yang menandakan di masa mudanya ia adalah seorang tokoh persilatan yang tak boleh dipandang remeh. Selesai minum ia letakkan kembali bulinya ke punggung, lalu menengadahkan kepalanya ke atas. Apa yang meluncur dari mulutnya bukanlah kata melainkan sebuah petilan saja. Bila aku tiada kuasa minum lagi karena sarat perut dan kerongkonganku hempaskan tubuhku di muka pintu lalu tidur teramat lelap. Apaku dengar di waktu jaga? Dengar, bernyanyi burung di pokok kayu ku tanya, sudahkah musim cerah? Dan aku serasa bermimpi. Kun Liong cepat turun dari kudanya, ia lebih banyak membaca daripada si nona. Karena itu ia tahu apa yang dibacakan oleh orang tua pengumpul kayu itu adalah sanjak dari Litaipo, penyair kesayangan Kaisar Minghuang Tai dia halateng hal ini diturut pula oleh si nona yang mengikuti suteinya yang telah bertindak ke muka hingga jaraknya hanya tinggal beberapa tindak saja di belakang orang tua gagah itu. Namun menoleh sedikitpun ia tidak, bahkan seakan pura tidak tahu kehadiran kedua muda mudi yang sengaja mencarinya. Hal TSB tentu saja membuat nona OEE mendulu, pikirnya orang tua sinting macam begitu bagaimana bisa dihargai anak muda padahal biasanya mereka selalu ingin diajeni orang. Numpang tanya, apakah lociampoe hangkiat siksupoe, seng sutei telah bertanya mendahului. Lambat orang tua itu putar tubuhnya dan menatap lekat kepada kedua orang. Bukan, nama ku han siantong, sahutnya. Kun leong jadi kikuk dibuatnya, terlanjur sudah serba salah untuk menolong suasana ia meneruskan pertanyaannya. Kalau begitu di mana boampoe bisa menemukan tai san lojin ini? Tebal muka, menggerutu lisong tapi cukup terdengar oleh telinga yang tajam dari siapapun. Orang tua itu palingkan mukanya pada si nona namun dengan tak acuh, nona OEE tengah dahkan kepalanya seperti memandang sesuatu tanpa melihat lagi ke muka si orang tua. Pengumpul kayu ini alihkan kembali pandangannya pada kun leong dan gelengkan kepalanya. Ada apa engkau mau mencarinya? Ia bertanya. Kami ada sedikit urusan diutus oleh suhu, beliau supaya kami, sahut si pemuda si hon. Orang tua itu anggukan kepalanya tanpa sepatah katapun keluar. Maafkan jika kami mengganggu lepe, izinkan kami sekarang mencarinya. Permisi, setelah memberi hormat pemuda ini segera balikan tubuhnya. Tanpa menanti lisong telah lebih dulu nyemplak ke atas kudanya. Ikuti saja jalan di mukamu siapa tahu engkau bakal menjumpainya, baru si orang tua pengumpul kayu berkata lagi ketika kun leong memegang kembali les kudanya. Tolong sampaikan padanya kalau ketemu sebaiknya gelarannya diganti sebagai taisan kampret. Si pemuda tak menanggapi dan terus naik ke kudanya. Daripada aksian mencambuk mengumpulkan kayu bakar bukankah sebaiknya ia jadi tukang tangkap codot saja untuk dijual di pasar, sute e. Sungguh tak punya gunai, menimpali nona oci sambil kendarakan kudanya ke muka, lagi ketemu orang tua yang geblek macam begini. Terdengarlah anapasi tukang kayu, perpisahan dalam keadaan mabuk siapakah yang tak akan bersedih hati. Kun leong jadi geli dibuatnya tapi ia tak kentarakan di wajahnya, sepatah katapun ia tak mau bicara. Dua kali menghadapi kejadian yang dialami membuat hatinya tak enak, disamping tanya pada dirinya. Apakah hal itu memang cuma suatu kebetulan? Ataukah ini semua permainan seng supe? Karena ditilik tak mungkin kalau itu demikian saja terjadi, memangnya berapa orang tua sakti yang tinggal di atas gunung? Sungguh membuat hatinya tak habis mengerti. Tapi ia pun tahu ini salahnya karena tak pernah menanyakan jelas raut mukanya seng supe kepada gurunya waktu mau turun gunung. Kemudian ia pun tak bertanya pula pada si pemilik warung bagaimana sebenarnya wajah Taisan Lojin atau setidaknya tanda untuk mengenalinya. Kini semua sudah terlanjur, apapun yang terjadi tak perlu ia menyesal dan harus bisa diatasi. Sebaliknya si nona yang polos tak pernah memikirkan sesuatu yang sukar untuk mengaduk dirinya, dengan enak dan tetap periang gembira dia tetap kendarakan kudanya seakan orang sedang melancong. Mereka kemudian menemukan sebuah kali kecil yang akhirnya mengalir dari atas gunung. Li Song segera mengikuti dengan menyusuri tepinya. Matahari naik makin tinggi tapi belum mencapai setengahnya. Sewaktu kedua orang dongak kucan kepalanya ke atas memperhatikan dinding lamping gunung yang kemungkinan sebentar lagi akan didaki telinga mereka mendengar suara orang menyanyi. Suara itu dari seorang lelaki muda dan termasuk merdu juga dengan mengandung makna nyanyian yang mendalam. Bisa dinyanyikan oleh seorang di pegunungan sunyi kedengarannya luar biasa dan pastinya orang itu tentu secorang yang berilmu. Nyanyian ini seperti sebuah sajak percintaan karena isinya menusuk albu. Yang sempat mereka dengar adalah Mengingat engkau adalah duka mengenangmu adalah luka. Maukah engkau mendengar aku berkata aku tak ingin duka dun luka. Kukasihi engkau sebagai nuri pembangkit fajar dan membun pagi serta aku makin mengerti. Engkau buatku bagai burung pagi. Biar engkau lepas terbang bebas yang singgah indah dalam sanubarik karena kini semua telah berlalu seperti berlalunya angin di sisiku. Sebagai para remaja kedua muda mudi ingin segera saja menjumpai orangnya, maka tanpa terasa mereka larikan kudanya ke arah tempat datangnya suara. Sungguh jika bukan mati mereka sendiri yang menjumpai apa yang mereka saksikan itu akan sukar dipercaya dan masuk akal. Karena nyanyian cinta Mirayu dari anak muda itu ternyata dinyanyikan oleh seorang tua yang rambutnya telah putih semua. Orang tua Ubanan TSB tengah duduk di tepi kali dengan memegang sebatang gagang pancing. Dilihat sekali dari jauh seperti gambaran seorang dewa dari cerita yang sering mereka baka di tempat yang keramat suci dan indah. Keduanya berpandangan dengan wajah dibuat. Li Song tertawa kesenangan karena merasa lucu. Yang ketiga kali biasanya tidak meleset, Seng Sutee melancipkan bibirnya. Nona Oe Yee tidak menyahut melainkan tujukan kudanya kepada si orang tua. Lopee ini pasti pula seorang Shi Han, dia tertawa dan hentikan kudanya beberapa tindak di mukanya. Ya, dan namaku Bengtek, menyahut orang tua berambut putih perak itu tanpa menoleh. Dan ia juga Shi Han, apakah ada kemungkinan kedua kakek moyangmu berdua bersaudara, Seng Ona tersenyum menunjuk pada Sutee-nya. Mungkin saja, jawabnya singkat. Berapa banyak sebenarnya orang Shi Han di dunia ini? Tergantung engkau butuhkan ada kalanya kalau engkau tidak perlu berapapun akan bermunculan di hadapanmu, tapi bila dibutuhkan secorang pun sukar dicari. Aha, ucapanmu sangat kena, berseru Nona Oe Yee, apakah hengka seorang peramal pula? Bukan, mengapa? Ah, betapa susah nengcari seorang yang disebut Taisan Lojin itu. Kukira engkau bisa meramalkan untuk menunjukkan di mana kami berdua bisa menjumpai orang tua tersebut, Nona mengangkat halisnya. Rahasia langit sekali tidak boleh dibocorkan. Apa yang akan terjadi itu pasti terjadi, inilah takdir. Dan tak seorang pun bisa merubahnya. Dengan tak usah ditunjukkan apa yang engkau perjuangkan selalu mendatangkan hasil, baik atau buruk. Buah kejahatan adalah selalu buruk. Dan bagaimana dengan cintamu yang patah, Li Song mencoba memancing. Aku tidak mempunjai cinta yang mengikat. Jika orang sudah dilandanya berarti ia harus melepaskan dari kungkungannya. Cinta itu harus dimengerti dan kemudian melupakan semuanya, karena cinta menciptakan dunia kesangsian. Tapi yang jadi soal sanggupkah engkau melepaskannya kalau cinta ini pun bisa menguasai dua per tiga dari hidup manusia. Si Nona tercengang. Dari tadi sejak pertama bicara orang tua itu tak pernah mengangkat kepalanya, apalagi menoleh pada mereka. Perbawanya benar mirip dewa hingga patutlah kalau orang ini dinamai seorang suci. Jika begitu permisi saja lho pe, sungguh menyenangkan bisa bertemu dengan engkau. Lain kali saja kita mudahan bisa bertemu dan omong lagi, tanpa menanti penyahutan si Nona balikan kudanya. Orang tua yang mengaku bernama Han Bengtek tidak menahan maupun mengiakan, Kun Leong yang tidak pernah turun dari kudanya dan berkata sepatah pun dengan tak bersuara putar kendali kudanya guna mengikuti si Nona. Masih sempat telinganya mendengar orang tua itu mengguman. Ada pertemuan ada perpisahan, mengapa perlu dibuat risau? Datang tak diundang pergi juga tak perlu pamit. Si pemuda menunduk, baru ia akan merenungkan isi makna kata tadi tidak nyana suciannya di muka telah bersanjak. Wah celaka, agaknya dia ketularan setan gunung Taishan hingga dia bisa melakukan yang tak biasa dimengertinya. Angin berhembus di pantat kuali, membawa semerba masakan mewangi, dia bersenandung. Tak tertahan Kun Leong tertawa terbahak sampai keluar air matanya. Tertawaan ini juga dimaksudkan mencertawakan kegagalannya sekian kali menubruk angin buat menjumpai Taishan Lojin yang disangkainya tak sesukar ini. Apa yang engkau tertawakan? Melotot Lersong hentikan kudanya. Benar, benar apa yang kau katakan barusan. Pada bagian kalimat berikutnya bisa terus kau tambahkan. Pria dan wanita akan sama saja, kalau kentut berbau busuk juga, Seng Sutei terkekeh memegangi perutnya. Akhirnya Sutei ini juga tertawa mengikik geli, bukan karena kata si Sutei saja melainkan tak tahan melihat tingkah Kun Leong kegelian seperti itu. Mereka tertawa sambung menyambung, selesai yang satu di susul lainnya berganti. Ketika mereka berhenti ketawa karena kehabisan tenaga untuk tertawa keduanya merasakan lelah sekali. Memang tertawa tadi dirasa menguras tenaga mereka dibandingkan dengan perjalanannya sendiri yang cukup melelahkan. Mereka beristirahat dengan duduk di atas batu gunung. Beruntung mereka sudah makan cukup sebelum berangkat dan membawa bekal beberapa biji bakpau. Sambil istirahat keduanya menggayam makanan mereka dan minum teh dari tempat yang memang sengaja dibawa Kun Leong. Waktu mereka rasa telah cukup dan selesai dengan santapannya kedua muda muda dilanjutkan perjalanannya. Kali ini mereka mengambil jalanan kecil yang menuju ke atas gunung. Matahari telah berada tepat di atas kepala mereka ketika mereka sampai di perut gunung. Di sini terdapat sebuah biara kecil yang dihuni oleh beberapa washiu yang juga tak bisa memberikan keterangan apa mengenai di mana beradanya Tyson Lojin. Jalan selanjutnya ke atas tidak bisa dilalui dengan berkuda lagi. Terpaksa kedua orang naik dengan jalan kaki. Sampai lepas lohor mereka ubekan mencari tapi tak menemukan seorang pun sampai di ujung jalanan yang terjal itu. Dari sini sudah tak mungkin mendaki ke atas gunung lagi kecuali dengan alat yang sengaja dibawa oleh orang yang biasa mau memanjat gunung untuk sesuatu hal. Puncak Tyson dari sini tidak nampak hingga mereka berkesimpulan tak mungkin tempat ini dihuni oleh manusia untuk tinggal. Dengan putus asa mereka kembali guna mengambil kudanya dan berlalu buat pulang saja ke tempatnya menginap. Mereka pikir biarlah besok pagi diulangi sambil menunggu perkembangan atau keadaan. Siapa tahu pula Tyson Lojin pun muncul di warung makan hari itu. Beriring-iring mereka kendaraan kudanya senaknya. Ketika hampir sampai ke kaki gunung entah mengapa kuda lisong di muka membelok ke samping kanan yang menurut orang menuju ke gunung belakang yang jarang dilalui manusia. Si Nona membiarkan, pikirnya toh nanti akan sampai juga ke kaki gunung di bawah. Sedangkun Leong yang mengikuti di belakangnya dengan berbagai pikiran mengaduk mengira Seng Su Chiee sengaja mengajak berputar dulu sebelum pulang, sekalian menyerepi tempat tinggal Seng Supae. Maka ia yang membuntutinya baru merasakan sesuatu yang tidak wajar waktu tahu jalan itu tak hentinya. Berputar untuk segera sampai ke bawah. Ia cepat menegur, namun terlambat. Karena ternyata Lisong pun jadi bingung dengan jalan yang dilaluinya, kelihatannya jalan ini milingkar ke bawah namun sebenarnya naik turun dan kadang ke atas lagi tanpa terasa menuju suatu daerah yang makin menyebabkan mereka kehilangan pedoman. Keduanya jadi terperanjat karena menjumpai suatu daerah yang tak dikenal sama sekali. Lisong cepat ke perak kudanya, tapi berputar mereka tetap berada di tempat daerah itu juga. Waktu mereka terus menuju ke dalam lebih jauh daerah ini nampak serba asing dan tambah ganjil. Sampai untuk dapat menemui jejak mereka kembali keduanya turun dari kudanya dan membuat pertandaan dengan berbagai macam atau menumpuk batu sebagai penunjuk jalan, namun kembali mereka menemukan pertandaan atau gundukan batu di tempat yang sama. Tertegun akan hal ini sementara kedua orang hentikan usahanya dan beristirahat. Sambil duduk tak hentinya kun liong sesalkan si suciye yang kurang periksa dan semelarang jalan memasuki daerah yang belum dikenalnya hingga suatu kali saking tidak tahan lisong jadi naik darah. Hentikan omelanmu itu jika tak ingin kubacok dengan goloku ini, membentak nona oee, sudah pusing bikin ribut saja. Baru si pemuda hentikan helaan napasnya yang panjang pendek, namun tetap mengerutu tanpa setahu nona itu atau yang sengaja tidak didengar dan dihiraukan lisong. Hanya seperti sutlenya sebenarnya dia pun menyesal telah tersesat mengambil jalan yang serba aneh tadi, seharusnya dia tak mencoba untuk mencari susah sendiri. Sudah tentu hati keduanya rusuh karena maghrib hampir menjelang, ditambah rasa dahaga siapa yang tak membuat hati mereka khawatir? Bekal persediaan mereka telah disikat habis, ditambah terlihat tanda mendungi angkasa. Sial mereka kali ini tak kepalang tanggung. Kalau hujan turun habislah sudah harapan mereka untuk bisa pulang dalam keadaan baik, tanpa tempat meneduh terputar di daerah yang asing. Hati mereka jadi tambah tegang ketika awan hitam di atas telah bergulung berkumpul, tandanya sebentar lagi pasti hujan karena kini telah dibarengi dengan kilat yang bercahaya di tengah udara. Kun Leong yang duduk di batu hanya memandangi pada suciannya yang berdiri dengan tangan bersedekap tanpa bersuara. Setelah Mi renung sesaat lagi tiba lisong lepaskan gendongan tangannya dan menyambar tali les kodanya. Mari kita berangkat, katanya tegas melompat ke atas kodanya. Kemana, si Sutei berbangkit. Ikuti saja aku, jangan banyak tanya. Kun Leong menurut membuntuti di belakang Seng Su Chie. Nona Ochi ternyata kembali ke jalan yang di atas tadi. Ketika sampai di suatu tempat tertentu tak ragu lalu dia membelok jalan kecil sempit yang makin ke kanan yang tak pernah mereka coba lalui selama berputar tadi. Apa engkau tidak ambil jalan salah lagi, Sutei-nya memperingatkan. Pendeknya kalau kita harus mati kita akan binasa sama. Apa halangannya dicoba, menyahut si Su Chie tanpa menoleh. Engkau kira aku takut mati, tak tertahan Kun Leong berkata sambil tertawa. Tapi Nona Oe-ye tidak mendengarkan dan majukan kodanya naik ke atas. Jalanan ke atas itu perlu diragukan karena selain sempit terjal dan licin. Tapi inilah satunya jalan yang mereka lihat dan belum dicoba sejak pertama. Tak heran Li Song bersemangat mendakinya tanpa menghiraukan bahaya apapun yang mungkin mengintai. Mendengar perkataan Su Chie-nya Jiwak Satria Kun Leong bagai digugah, kini ia tak mengumpat atau mi, ngutuk dalam hati lagi tapi ikut Seng Su Chie dengan waspada dan cekatan mengendalikan les kodanya. Beberapa kali kuda mereka hampir terpeleset karena batuan yang licin ini. Tapi akhirnya mereka sampai di puncak ujung jalan TSB, ternyata jalan ini cuma sepotong yang menanjak. Selebihnya menurun terus ke bawah karena yang turun terlihat dari atas tanjakan di situ. Jalanan kemudian tidak terjal lagi dan makin rata hingga kedua kuda dapat jalan dengan tetap. Selanjutnya di persimpangan berikut mereka mendengar suara dari air berkerocok. Mengikuti suara ini mereka menjumpai kali kecil namun cukup lebar untuk kedua kuda mandi yang airnya mengalir tenang. Dari jauh lapat mereka melihat seseorang yang sedang duduk di pinggiran kali, agaknya orang itu tengah memancing karena tangannya seperti menggenggam sesuatu menyerupai gagang pancing. Hati lisong jadi girang dan tujukan kudanya langsung menuju si tukang pancing. Menjumpai seseorang di tempat asing dan terpencil sudah tentu membuat hatinya jadi besar dan lega. Segera ia keperak kudanya pada orang yang tengah memunggunginya. Sebaliknya begitu mendengar suara kuda orang itu pun menoleh. Numpang tanya lho pe, kalau engkau orang tua bisa menunjukkan jalan turun ke kaki gunung kami akan sangat berterima kasih sekali. Kami telah tersesat jalan, si Nona mengangguk. Terus saja, tak jauh di depan ada jalan memblok ke kiri. Kalau tak mau tersesat lagi ikuti terus jalan yang ada di mukamu, menyahut pemancing itu sambil tengah dahkan pandangannya mengawasi kewajah si pemuda Si Hon yang kemudian datang dari belakangnya. Maafkan, kami segera terus. Mudahan kami bisa sampai hujan belum turun waktu setiba di bawah gunung, Li Song mengangguk untuk terus berlalu. Nampaknya engkau tergesa sekali, adakah orang yang kau cari? Orang itu bertanya dan lepaskan topinya. Kun Leong jadi terkejut waktu matanya bertatapan dengan mati orang ini yang mempunyai perbawa kuat. Kembali pemancing ini seorang lelaki. Yang berumur di atas lima puluhan, namun berbeda dengan yang lainnya seluruh rambut dan janggotnya masih berwarna hitam semua. Meskipun ia mengenakan pakaian sederhana seperti orang dusun atau pegunungan, sorot matanya mengandung tatapan yang dalam serta sukar diukirkan dengan kata. Ya, kami mencari seseorang yang digelari Taisan Lojin, jawab Nona Oey. Orang itu manggut dan tundukan kepalanya memandangi ke tengah kali yang airnya tenang mengalir. Soal Aatia menatap gagang pancingnya yang terbenam ke dalam air. Tiba ia mengangkat gagang pancingnya ke tengah udara dan mencoretkan seolah menulis sesuatu. Metusi pemuda yang tajam dan sejak tadi tak berkedip memperhatikan gerak-gerik orang tua itu segera bisa menangkap apa yang dimaksud. Baru sekarang ia bisa melihat dengan jelas gagang pancing itu tak memakai tali maupun mata kail apalagi umpan. Jadi gagang pancing yang berwarna kuning gading itu dibenamkan begitu saja ke dalam air untuk memancing. Ketika gagang pancing ini diangkat ujungnya mencoretkan angka empat yang kemudian dimasukkan sebuah lingkaran dan pada akhirnya ditutup dengan menotolkan sebuah titik di tengahnya. Hati kun liong berjekat, ia pernah melihat tok liong kongcu membuat pertandaan ini tapi tak mengerti apa maksudnya. Tersipu ia segera turun dari kudanya dan membungkuk memberi hormat. Apakah kami sedang berhadapan dengan supaya hong kiat sik sendiri? Terimalah hormat dari sutik berdua, ia berkata. Orang tua itu mengangguk sedikit. Li Song pun cepat turun dari kudanya dan memberi hormat. Apakah engkau berdua murid Tuyahun Kiam berbangkit Taisan Lojin? Ya, serempak mereka menyaut. Ada sesuatu yang penting hendak kau sampaikan, bertanya lagi supaya ini. Kami diutus suhu untuk menyampaikan sebuah surat pada supaya, Li Song bertindak untuk melepaskan buntelannya di pelanak kudanya. Tapi Seng supaya telah goyangkan tangannya. Nanti saja engkau serahkan sesudah bersantap. Capa engkau datang dari jauh memangnya berdua tidak sudi buat singgah digubuk supamu, ia tersenyum. Terpaksa kedua muda-mudi mengiakan tanda setuju. Setengah harian berputar sekitar sini rupanya hendak menyambut tamu, akhirnya engkau berdua datang juga. Mungkin sudah rejekinya jadi santapanmu berdua, anak, tertawa siorang tua. Kedua muda, mudi tak mengerti maksud perkataan sepeenya hingga mereka cuma mengawasi keheranan mendadak tangan yang memegang gagang pancing terayun kembali ke dalam air ketika diangkat lagi. Di ujungnya kini telah tersunduk seekor ikan kankrat, ikan mas besar, yang berwarna hitam kekuningan. Dengan hati ia meletakkan ikan TSB dalam topi capingnya yang dipegang di tangan lain. Mari, mari sebelum hujan kita pulang dan sampai di rumah. Engkau terlebih dahulu harus mencicipi kepandaian masaknya dari aku si orang tua, wajah Taisan Lojin berseri. Tanpa menanti penyahutan ia segera balikan tubuhnya dan berlalu dengan di masing kedua tangannya memegang caping dan gagang pancing. Gerakannya sebet serta langkahnya cepat waktu bertindak. Kun Leong dan Lee Song berdua mengikutinya dengan menuntun tunggangan mereka. Benar saja tak lama mereka telah menjumpai jalanan yang bercabang, satu kiri ke bawah gunung dan yang lain lurus terus. Taisan Lojin merandek dan gelengkan kepalanya kepada kedua orang. Pemandangan di situ sungguh merawan walaupun hanya gunung yang berbatu mempunyai keindahan tersendiri dibandingkan pemandangan lain yang pernah mereka saksikan selama perjalanan. Lepaskan saja kedua kudamu, biarkan pulang sendiri. Mereka akan tahu jalan sampai ke warung itu. Keduanya menurut dan memukul pantat masing tunggangannya. Dengan cepat kedua kor kuda berlari ke bawah diawasi oleh kedua majikannya sesaat. Setelah hujan nanti pemandangan di sini akan indah menyenangkan, berkata Taisan Lojin dengan langkahkan kakinya kembali. Sambil berjalan Lee Song mencoba pasang ngomong, ternyata supaya ini termasuk seorang yang ramah dibandingkan dengan ketiga orang tua Si Han yang dijumpainya terdahulu. Kun Leong sendiri heran seakan semuanya telah diatur serta secara kebetulan berhasil menjumpai supaya-nya. Beruntung barusan suci-nya tidak sampai bicara yang kurang menyenangkan pada orang tua itu, memang agak ganjil dia yang biasanya berbuat sesuka nyata dibisa bicara demikian rupa dan berlaku baik. Apakah supaya sudah mengetahui kedatangan kami berdua, tanya Kun Leong. Ya, semacam firasat, sahutnya. Kalau begitu supaya telah sengaja tidak datang ke warung itu kemarin untuk menguji kita, ya koma menegas nona OEY. HNN, menggeremang seng supaya. Kun Leong coba kedipi padanya, tapi si suci-ye telah nerocos terus. Betul bukan? Aku tak berani meninggalkan daerah tempat tinggalku karena khawatir ada orang mencariku, maka aku tak ke, mana, tertawa lang supaya sambil menoleh. Bagaimana supaya bisa mengetahui kami murid suhu, menyambung Kun Leong cepat. Dari dandananmu dan engkau habis melakukan perjalanan jauh pasti berasal dari perbatasan inlam. Siapa lagi sute aku tinggal di sana kalau bukan tuye hun kiam gurumu, tersenyum simpul Taisan Lojin, sebaiknya engkau berdua jangan banyak tanja dulu sebelum sampai untuk memburu hujan yang akan turun ini. Diiringi habisnya ucapan ini ia mempercepat jalannya hingga bagaikan berlari. Kedua muda-mudi terpaksa mengikutinya dengan kerahkan tenaga dalam ilmu ringankan tubuh. Sekejap saja jalan yang lurus datar itu telah habis dilalui, berganti kemudian dengan jalan lain yang walaupun tetap sempit tak ber, batu licin. Walau pemandangan mungkin indah kedua orang tak sempat menikmatinya, ditambah langit mendung yang gelap menghalangi pandangan mereka. Yang mereka tahu hanya pemandangan alamnya di situ agak asing dan serba ganjil, meskipun berbatu justru menimbulkan suatu panorama yang lain dari lain yang tak kurang indahnya dari alam hijau biasanya seperti sawah dengan gunung di latar belakangnya. Tapi Li Song berdua tak sempat untuk menikmatinya karena harus memusatkan perhatinya berlari di belakang orang yang diikutinya. Tai San Lo Jin kelihatannya enak saja jalan cepat seperti berjalan di tanah datar, sebaliknya mereka yang tak biasa harus berhati terhadap jalanan yang licin atau berbatu kerikil. Terlebih bagi Li Song yang ginkangnya kalah banyak dibandingkan sutainya. Meskipun hawa udara dingin sebentar saja dia telah mandi keringat dengan napas mulai memburu. Namun sekuat daya dia menahannya yang mempercepat membuat dia tersengal. Beruntung tak lama pula kira sepenyulut hiu setelah membiluk mereka telah meliwati sebuah jembatan alam dari batu gunung yang bagaikan raksasa akan sampailah mereka ke pondok tersebut. Bertepatan mereka melalui jembatan itu hujan deras pun turun bagai dituang dari langit. Tapi mereka keburu tiba di pondok tanpa basah kuyup kenair yang dicurahkan itu. Tai San Lo Jin nampak seperti kesenangan mendapat tamu dari kedua orang. Tanpa menghiraukan keduanya yang beristirahat dengan disuruh duduk di bangku ia mulai menyalakan api dan masak ikannya. Bangunan rumah itu terdiri dari dua bagian yaitu untuk tempat tinggal sebuah yang dihubungkan dengan paseban tempat orang duduk melihat pemandangan ke atas gunung. Tadinya Lee Song niat membantu supainya tapi dilarang, pun karena napasnya masih mengorong dia rasa kebetulan lebih baik duduk. Ruangan di situ cukup lebar dengan terdapat sebuah tempat tidur, sebuah bujur sangkar dengan keempat bangkunya yang kini diduduki kedua muda-mudi serta perabotan lainnya termasuk ruangan dapur itu dengan segala barang beletak, berletuhnya. Selesai masak honkyat sik menyuruh kedua keponakan muridnya itu makan. Dimakan pula dengan nasi yang telah dihangatkan menambah selera mereka jadi bertambah karena masakannya memang enak walaupun sederhana. Masakan cuma dua macam yaitu sebuah sayuran semacam caisim dan yang satu adalah masak kuah ikan yang segar baru ditangkap tadi. Entah dibumbui dengan rempah apa ikan TSB bisa demikian lezat dirasa oleh kedua muda-mudi, yang istimewa adalah sampai ke tulangnya bisa renyah dimakan. Lee Song menyerahkan surat yang dibawanya itu dari seng suhu untuk supainya. Sambil menemani Mi akan minum honkyat sik membaca surat tersebut. Sebentar ia kerutkan halisnya dan mengurut jenggot ketika membaca, namun wajahnya tampak senang ketika melihat kedua orang makan banyak sekali.